Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang mata kuliah Statistika Matematika 1 Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang Sebaran Peluang Marjinal Apa itu sebaran marginal? Sebaran marginal ini adalah sebaran peluang Bagi salah satu variable Jadi kalau kemarin kita membahas tentang peluang bersama Nah ini kita akan mencari sebaran peluang Bagi salah satu variable Kita coba cari yang X Nah ini diturunkan dari sebaran peluang bersama X dan Y Jadi kita pusatkan perhatian Pada peluang terjadinya nilai tertentu variable X Katakanlah X sama dengan X kecil Nah X kecil ini nanti bisa berupa angka ya Misalkan X sama dengan 1 Atau X sama dengan 2 Atau nanti tergantung nilai X nya yang mungkin berapa Dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan nilai variable yang lain dalam hal ini adalah Y Karena kita bicara tentang sebaran peluang bersama X dan Y Nah atau sebaliknya misalkan kita ingin mencari peluang terjadinya nilai tertentu dari variable Y Kalau ini tadi kan X Y sama dengan Y kecil Nah Y kecilnya berupa angka nantinya Dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan nilai variable yang lain dalam hal ini adalah X Karena tadi kita ingin membahas tentang Y Nah ini cara mencarinya berbeda antara variable acak diskret dan variable acak kontinu Untuk mencari sebaran marginal untuk variable acak diskret Peluang X sama dengan X Ini kita jumlahkan peluang X dan Y Peluang bersama X dan Y Untuk semua Y Nah ini nanti X-nya tertentu ya Misalkan X-nya 1, 2, dan seterusnya Sedangkan kalau kita mau mencari sebaran marginal untuk variable acak Y Peluang Y sama dengan Y Ini kita jumlahkan peluang bersama X dan Y Untuk semua X pada nilai Y tertentu Jadi misalkan Y-nya 1 Berarti nanti dijumlahkan peluang X sama dengan 1 Y sama dengan 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 1 Jadi Y-nya ini nilainya tertentu Sedangkan X-nya ini dijumlahkan untuk semua kemungkinan nilai Sedangkan untuk variable acak continue Untuk mendapatkan sebaran marginal X F, X, X Ini kita mengintegralkan fungsi kepekatan bersama F, X, Y Nah kalau kita mencari X Ini kita gunakan di Y Jadi kita integralkan terhadap Y Kemudian batasnya ini Ini untuk semua nilai Y yang mungkin Kalau disini dituliskan Mulai dari min tak hingga sampai tak hingga Nah nanti min tak hingga ini adalah nilai Y yang paling kecil Yang mungkin yang paling kecil Sedangkan tak hingga ini adalah Nilai Y yang paling besar yang mungkin Kemungkinan nilai Y yang terbesar itu berapa Kalau misalkan tak hingga ya tak hingga Kalau nilai tertentu misalkan 1 ya ini sama dengan 1 Sedangkan kalau kita mau cari fungsi kepekatan peluang untuk Y Ini sama ini kita integralkan F, X, dan Y Fungsi kepekatan bersama X dan Y Nah ini terhadap X Jadi kalau kita nyari F, Y ini D, X Kalau mencari F, X ini adalah D, Y Dan batasnya tentu saja batas dari X Semua kemungkinan nilai X yang mungkin Contoh yang pertama Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Pelemparan dua dadu Contoh pelemparan dua dadu Nah ingin diketahui peluang diperolehnya Sisi atas dadu pertama bernilai 2 Jadi misalkan yang dadu pertama itu adalah X ya Maka kita mencari peluang X sama dengan 2 Atau kita tuliskan P, X dalam kurung 2 Nah peluang ini dihitung Pada seluruh kemungkinan Angka pada sisi atas dadu yang kedua Jadi X nya sama dengan 2 Y nya semua kemungkinannya Nah peluang tersebut adalah peluang marginal Pada X sama dengan 2 Jadi peluang X dan Y Untuk kasus pelemparan dua dadu ini Pada contoh pelemparan dua dadu ini Peluang X dan Y nya adalah 1 per 36 Masing-masing Untuk setiap masing-masing pasangan X dan Y Dengan X nya bernilai 1 sampai 6 Dan Y nya juga 1 sampai 6 Sehingga Peluang X sama dengan 2 Itu kita cari dari Peluang X sama dengan X Itu jumlah dari peluang X dan Y Saat X nya 2 Kemudian Y nya berjalan dari 1 sampai 6 Karena kemungkinan nilai Y nya itu adalah dari 1 sampai 6 Jadi kita jumlahkan karena peluang Jadi ini kan kita menjumlahkan Peluang 11, peluang 12, peluang 13, peluang 14, peluang 15 dan peluang 16 Itu kita jumlahkan Jadi ada 6 peluang Ada 6 peluang dimana masing-masing peluang tadi adalah 1 per 36 Jadi jumlah dari 1 per 36 Dengan Y nya mulai dari 1 sampai 6 Nah ini sudah semua kemungkinan nilai Y Nah 1 per 36 dijumlahkan sebanyak 6 kali Jadi 6 per 36 atau 1 per 6 Nah nanti untuk X sama dengan 2 juga sama seperti ini Jadi disini nanti peluang 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan 2,6 Nah berikutnya kita ingin tahu Peluang diperolehnya sisi atas dadu kedua Dadu kedua itu adalah Y bernilai 4 Jadi peluang ini Ini peluang Y sama dengan 4 ya Atau PY4 P dalam kurung 4 Nah peluang ini dihitung pada seluruh kemungkinan angka pada sisi atas dadu pertama Jadi yang dadu keduanya ini tertentu yaitu bernilai 4 Sedangkan dadu pertama itu semua kemungkinan yang dipakai Nah ini adalah peluang marginal pada Y sama dengan 4 Didapatkannya dari sini Ya peluang Y sama dengan Y Ini didapatkan dari penjumlahan peluang X,Y dengan Y nya ini sama dengan 4 Untuk X nya dari 1 sampai 6 Jadi kita menjumlahkan peluang 1,4 Ditambah peluang 1,2 Bukan Ditambah peluang 2,4 Ditambah peluang 3,4 Ditambah peluang 4,4 Ditambah peluang 5,4 Ditambah peluang 6,4 Jadi X nya Itu sampai 1 sampai 6 Sedangkan Y nya Itu tetap yaitu 4 Pada nilai 4 Nah masing-masing Jadi kita tadi kan menjumlahkan 6 ya 6 komponen peluang Dimana masing-masing peluangnya adalah 1 per 36 Sehingga jumlahnya adalah 6 per 36 Atau sama dengan 1 per 6 Nah ini nanti berlaku juga untuk Y sama dengan 1 Y sama dengan 2 sampai Y sama dengan 6 Rumusnya tetap seperti ini Ya nanti tinggal mengganti Y nya berapa Kalau yang ini tadi kan kita mencari Yang Y nya sama dengan 4 Nah tabel sebaran peluang bersama Dan sebaran peluang marginal Pada masing-masing variable Ini ditampilkan di tabel ini ya Jadi ini Yang di dalam ini adalah peluang X dan Y Kemudian ini adalah X nya Dan ini adalah Y nya Sehingga ini Kalau kita mau cari peluang X sama dengan 1 ya Ini kan nilai X yang mungkin Peluang X sama dengan 1 Ini berarti X nya tertentu 1 dan Y nya semuanya Semua kemungkinan nilai Y Jadi peluang X sama dengan 1 Ini adalah 1 per 36 tambah 1 per 36 tambah 1 per 36 Sampai disini 1 per 36 Hasilnya adalah 6 per 36 atau 1 per 6 Nah nanti demikian juga untuk Peluang X sama dengan 2 Peluang X sama dengan 3 Peluang X sama dengan 4 Sampai peluang X sama dengan 6 Itu nilainya adalah sama Yaitu 1 per 6 Sedangkan untuk Y Y nya kemungkinannya juga sama Nilainya 1 sampai 6 Nah untuk mencari peluang Y sama dengan Y Misalkan Y sama dengan 1 Ini dijumlahkan untuk semua nilai X yang mungkin Jadi nilai Y nya tertentu Kemudian nilai X nya itu kita jumlahkan Untuk semua kemungkinan nilai X Nah ini kebetulan hasilnya sama 6 per 36 atau 1 per 6 Ini sama untuk Y sama dengan 1 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah ini kalau dijumlahkan Ini akan sama dengan 1 Jadi peluang X dan Y nya Dijumlahkan semuanya ini sama dengan 1 Peluang X sama dengan X Dijumlahkan juga sama dengan 1 Peluang Y sama dengan Y Dijumlahkan juga sama dengan 1 Nah dari tabel ini kita juga bisa menghitung Peluang diperolehnya Angka pada dadu pertama Paling sedikit 3 Angka dadu pertama tadi adalah X Jadi kita mencari peluang X Paling sedikit 3 berarti lebih dari Sama dengan 3 Kita mencari peluang X Lebih dari sama dengan 3 Karena ini paling sedikit 3 Nah ini berarti bisa kita cari dari Penjumlahan peluang X Sama dengan X Dengan X nya mulai 3 sampai dengan 6 Kenapa kalau tidak 7 lah Karena X nya kan maksimal 6 nilainya Jadi maksimalnya 6 Sehingga ini mulai dari 3 sampai 6 Jadi ada sebanyak 4 ya kan Peluang X sama dengan 3 Ditambah peluang X sama dengan 4 Ditambah peluang X sama dengan 5 Ditambah peluang X sama dengan 6 Jadi yang peluang X tadi sama dengan 3 Ini 1 per 6 4 ini juga 1 per 6 1 per 6 1 per 6 Jadi jumlahkan ada 4 kali 1 per 6 Atau 4 per 6 atau 2 per 3 Kemudian contoh yang kedua Ini misalkan contohnya sama dengan yang Pertemuan sebelumnya ini Dari contoh pengambilan 2 bola Pada kotak berisi 8 bola Yang terdiri dari 3 bola biru 2 bola merah Dan 3 bola hijau Peubah ajak X adalah banyaknya bola biru yang terambil Peubah ajak Y adalah banyaknya bola merah yang terambil Fungsi peluang gabungan dari X dan Y diperoleh seperti ini kemarin Jadi perkalian dari kombinasi 3-2 3-2 ini Bukan 3-2 3X 3X ini didapatkan dari Karena X ini kan banyaknya bola biru yang terambil Karena ada 3 Berarti banyaknya cara mengambil X bola dari 3 Dari 3 bola adalah kombinasi 3X Kemudian ini yang bola merah Ini ada 2 Jadi ini 2Y Kemudian Nah tentu ini sisanya ya Karena kan mengambil 2 Artinya kalau misalkan tidak terambil bola biru atau bola merah Berarti yang terambilkan bola hijau Sehingga ini kita Berikan juga 3 ini adalah bola hijau Kombinasi 2 sisanya ya Sisa dari X dan Y ini 2 Karena yang diambil 2 Jadi 2-X-Y Dibagi dengan banyaknya kemungkinan Terambil 2 bola dari 8 bola Yaitu kombinasi 8-2 Karena totalnya ini kan 8 Nah X yang mungkin adalah Antara 0, 1, dan 2 Nilai Y yang mungkin juga antara 0, 1, dan 2 Tapi X plus Y ini harus antara 0 dan 2 Karena yang terambilkan 2 Jadi tidak mungkin nilai X dan Y ini lebih dari 2 Ini adalah Tabel dari sebaran peluang bersama Gabungan dari Dan sebaran marginal X Maupun sebaran marginal Y Jadi ini kita hitung dari rumus tadi Dari slide sebelumnya Ini adalah peluang X sama dengan 0, Y sama dengan 0 Ini adalah nilai X-nya Dan ini adalah nilai Y Ini adalah peluang dari Masing-masing X dan Y Ini peluang 0, 0 Ini peluang 1, 0 Peluang 2, 0 Ini peluang 0, 1 Peluang 1, 1 Peluang 0, 2 Kemudian Ini kok tidak ada isinya? Kenapa? Karena nilainya adalah 0 Kenapa kok 0? Karena X2 Y1 Kan tidak mungkin Karena yang diambil Bolanya adalah 2 Kalau ini 2 Ini 1 Apa? X-nya 2 Y-nya 1 Berarti kan harus terambil 3 bola Dan itu tidak mungkin Karena yang diambil hanya 2 Sehingga ini 0 Demikian juga ini Ini kan 2 Tambah 2 Jadinya 4 Malah tidak mungkin juga Ini 1 Tambah 2 3 Jadi Penjumlah Jumlah X dan Y ini Maksimal adalah 2 Kemudian Ini Ini adalah Peluang X sama dengan 0 Ini didapatkan dari Penjumlahan untuk X sama dengan 0 Dan Y-nya Semuanya Semua kemungkinan Ini adalah Peluang X sama dengan 1 Ini adalah Peluang X sama dengan 2 Dan ini adalah Peluang Y sama dengan 0 Ini peluang Y sama dengan 1 Peluang Y sama dengan 2 Ini didapatkan dari Peluang X Y dengan Y-nya 0 X-nya semuanya Ini juga Didapat dari peluang X Y dengan Y-nya 1 Dan X-nya semua Dalam hal ini hanya 0 dan 1 Kemudian Untuk yang Ini didapatkan dari Peluang X Y dengan Y-nya 2 Dan X-nya semuanya Sebenarnya Cuma karena untuk X sama dengan 1 dan 2 Ini tidak mungkin Nilainya 0 Jadi hanya yang Ini saja Peluang 0,2 Nilainya 1 per 28 Nah dari tabel ini Kita bisa mendapatkan Peluang diperolehnya 2 bola merah Merah tadi itu adalah Y Jadi kita mencari Peluang Y sama dengan 2 Peluang Y sama dengan 2 Adalah 1 per 28 Dari sini ya Bukan di sini Tapi Ini didapatkannya dari sini Kemudian Nah ini ada Pertanyaan Berapa peluang diperolehnya Paling sedikit 1 bola biru Kemudian yang kedua Berapa peluang diperolehnya Paling banyak 1 bola merah Nah ini Silakan coba dikerjakan Nanti Silakan menjawab Ketika zoom it Nah nanti ada bonus nilai Bagi yang menjawab Pertanyaan ini Disiapkan dulu ya Ini adalah contoh ketiga Ini untuk kasus Peubah acak Continue Oke misalkan Kita punya Fungsi kepekatan Peluang bersama Dari X dan Y Adalah 12 per 7 Kali X kuadrat Plus X Y Dengan X nya Antara 0 sampai 1 Dan Y nya juga Antara 0 sampai 1 0 selainnya Artinya Kalau X nya Bernilai kurang dari 0 Maka Fx nya 0 Demikian juga Kalau X nya Bernilai lebih dari 1 Maka Fx nya 0 Demikian juga Untuk Y Jadi Y nya itu Hanya bernilai Ini 12 per 7 Kali X kuadrat Plus X Y Itu kalau Y nya terletak Antara 0 sampai 1 Kalau Y nya Kurang dari 0 Berarti Fx nya Bernilai 0 Dan Apabila lebih dari 1 Y nya Maka Fx nya Juga 0 Nah bagaimana Kita menghitung Peluang X Kurang dari Sama dengan Setengah Nah ini kita cari dulu Fungsi kepekatan Peluang Marjinal Ya karena Yang kita cari adalah X Kemudian Bagaimana Memperoleh Peluang Y Lebih dari Setengah Nah kalau disini Kita mau cari peluang Y kita juga harus Menentukan dulu Fungsi kepekatan Peluang Marjinal Untuk Variable Y Oke ini Fx nya Tadi Nah kita mau cari Fungsi kepekatan Peluang Marjinal X Fx Fx dalam Kurung X Ini Kita integralkan Fxy Karena kita mau cari Fx Maka integralnya Terhadap Y Nah batasnya ini Batasnya siapa? Batasnya Y Nah kebetulan ini sama Tapi kalau Tidak sama Nanti ini Apa? Ini adalah Batas dari Y Ya bukan Batas dari X Oke jadi ini Dihitung Integral dari Fx Y nya adalah 12 per 7 X Kwadrat Plus X Y Batasnya 0 Sampai 1 Yang merupakan Batas dari Y Oke diintegralkan Terhadap Y Kalau kita integralkan Terhadap Y Berarti X ini kan Berfungsi sebagai Konstanta ya Sehingga Tinggal menambah Y Jadi X Kwadrat Y Ditambah Karena ini ada Y Berarti setengah X X nya adalah Konstanta Dalam hal ini Kemudian Y Kwadrat Batasnya adalah 0 dan 1 Kemudian 0 dan 1 Ini kita masukkan Ke Y Jadi 1 Dimasukkan ke Y Itu adalah X kwadrat Ditambah Setengah X Sedangkan 0 nya ini Kalau kita masukkan Nilainya kan 0 Jadi Tinggal 12 Per 7 X kwadrat Plus setengah X Nah ini adalah Fungsi Kepekatan Peluang Marginal X Nah jadi FX X nya Ini adalah 12 Per 7 X kwadrat Plus setengah X Dengan X nya Batasnya sesuai Dengan ini Yaitu 0 dan 1 Dan 0 selainnya Nah sekarang Kita mencari Baru kita mencari Peluang X Kurang dari setengah Jadi Untuk mencari Peluang X Sama dengan setengah Ini kita cari dulu Tadi ya Fungsi Kepekatan Marginal Untuk X Nah kemudian Baru kita hitung Peluang X Kurang dari Sama dengan setengah Dengan menggunakan Fungsi Kepekatan Peluang Untuk X Saja Nah ini adalah Fungsi Kepekatan Peluang Marginal Untuk X Nah ini kita Integralkan Karena kita mencari Peluang X Kurang dari setengah Maka Batasnya Adalah Minta hingga Sampai Setengah Kan gitu Cuman Karena X itu Nilainya Minimalnya Adalah 0 Jadi disini kita Pakai 0 Nanti yang Minta hingga Sampai 0 Itu nilainya 0 FX Jadi gak usah Kita tulis Ini mulai dari 0 Sampai setengah Oke kita Integralkan Terakhir X Jadi yang 12 Pertujuhnya Kita keluarkan X kuadrat Diintegralkan Adalah Per 3 X Pangkat 3 Ditambah Seper 4 X kuadrat Jadi Setengah Kemudian dikalikan Setengah Kali X kuadrat Oke hasilnya Adalah 5 per 28 Dapatnya dari mana ya Tinggal dimasukkan saja X nya Dimasukkan Berarti Sepertiga 0,5 Pangkat 3 Ditambah Seper 4 Pangkat Eh Seper 4 Kali Setengah Pangkat 2 Kemudian dikurangi 0 Hasilnya Tidak tahu Benar apa salah Silahkan nanti Anda Bukhikan Benar apa salah Benar 5 Per 28 Atau enggak Ya Kemudian Tadi kita juga Diminta Untuk mencari Peluang Y Ya Peluang Y Jadi kita hitung dulu Kita cari dulu Fungsi kepekatan Peluang marginal Untuk Y Caranya Sama seperti tadi ya Jadi kalau kita Mencari FY Ini kita Integralkan FXY Karena yang kita Cari Y Maka kita Integralkan Terhadap X Batasnya Ini batasnya Siapa Batasnya X Ya Jadi integral 2 plus Per 7 X kuadrat Plus XY Ini adalah FXY Ini DX Dengan Batasan 0 dan 1 0 dan 1 Ini adalah Batas Untuk semua X X-nya 0 sampai 1 Oke Ini kemudian Kita integralkan Sepertiga X kuadrat Ditambah Setengah X kuadrat Y Ini kemudian Kita masukkan Batasnya 1 Jadi Sepertiga Kali 1 Ditambah Setengah Y Hasilnya Jadi 12 Per 7 Sepertiga Ditambah Setengah Y Untuk Y Antara 0 Sampai Dengan 1 Dan 0 Selainnya Nah Kemudian Setelah Kita ketemu Fungsi Kepekatan Marjinal Untuk Y Selanjutnya Kita menghitung Peluang Y Lebih dari Sama Dengan Setengah Peluang Y Lebih dari Sama Dengan Setengah Ini Kita dapat Dari Ini adalah Fungsi Kepekatan Marjinal Y Kemudian Batasnya Mulai dari Setengah Sampai Satu Kenapa Kok Cuma Satu Kenapa Tidak Sampai Tidak Hingga Karena Y Nilainya Antara 0 Sampai Satu Kemungkinannya Jadi Ini Yang Kita Gunakan Kemudian Kita Integralkan Terhadap Y 12 Per 7 Seperti Y Ditambah Seperempat Y Kuadrat Dengan Batasnya Adalah Satu Dan Setengah Jadi Satu Ini Kita Masukkan Kesini Ke Y Setelah itu Dikurangi Dengan Setengahnya Yang Dimasukkan Ke Y Hasilnya Seperempat Ini Tadi Didapatkan Dari Sini Fungsi Kepekatan Marjinal Untuk Y Nah Ini kan Batasnya Y 0 Sampai 1 Sehingga Ini Maksimal 1 Tidak Sampai Tak Hingga Karena Yang Lebih Dari Satu Nilai FY 0 Jadi Tidak Kita Tulis Nah Ini Bisa Juga Kita Membuktikan Bahwa Kedua Fungsi Peluang Marjinal Ini Adalah Fungsi Kepekatan Peluang Cara Membuktikannya Adalah Kita Integralkan F X X DX Dengan Semua Kemungkinan Nilai X Ini Harus Sama Dengan Satu Kemudian Demikian Juga Untuk Yang Y Untuk Y Juga Bisa Kita Buktikan Bahwa Fungsi Kepekatan Peluang FY Y Ini Kalau Kita Integralkan Terhadap Y Mulai Dari 0 Sampai 1 Ini Nilainya Adalah 1 Ini Adalah Sifat Dari Peluang Jika Memenuhi Sifat Ini Berarti Betul Fungsi Tersebut Adalah Fungsi Kepekatan Peluang Yang berikutnya Ini Contoh Yang Keempat Misalkan Diberikan Fungsi Kepekatan Peluang Bersama Berikut ini FXY Sama Dengan Setengah Dengan X Bernilai 0 Sampai Maksimal Y Jadi Nilai X Ini Tidak Boleh Lebih Dari Y Dan Y Kurang Dari Sama Dengan 2 Kemudian 0 Selain Ini Diminta Untuk Menentukan Fungsi Kepekatan Peluang Marjinal Bagi Masing-masing Variable Kemudian Hitung Peluang X Sama dengan Lebih Dari Sama Dengan Fx Y Adalah Setengah Untuk Menghitung Fungsi Kepekatan Peluang Marjinal Ini Fx Fx X Ini Kita Hitung Dengan Cara Mengintegralkan Fx Y D Y Dengan Batasan Y Y Batasnya Kalau Dilihat Dari Sini Mulai Dari X Mulai Dari X Sampai 2 Kalau Y Jadi Ini Kita Integralkan Fx Y Dy Dengan Batasan Mulai Dari X Sampai 2 Fx Y Fx Y Y Setengah Nah Ini Kalau Kita Gambarkan Daerah Fx Y Daerah Fx Y Untuk X X Selalu Lebih Kecil Daripada Y Jadi Yang Di Atas Ini Kalau Misalkan Yang Disini Misalkan Yang Disini Ini Nilai X Nya Adalah 0 Nilai Y Nya Adalah Nilai X Nya Setengah Nilai X Nya Setengah Dan Nilai Y Nya 0 Nah Ini Tidak Memenuhi X Kurang Dari Y Jadi Yang Memenuhi Adalah Yang Di Atas Disini Sehingga Ini Fungsi Kebekatan Marjinal Untuk X Nya Adalah Setengah Y Dengan Batasan 2 Dan X Jadi 2 Kita Masukkan Disini Menjadi Setengah Kali 2 Ini Jadi Satu Harusnya Kemudian Dikurangi Setengah X Ini Masih Ada Setengah Setengah Kali 2 Min X Ini Hilang Harusnya Setengah Setengah Kali 2 Min X Untuk X Mulai Dari 0 Sampai 2 Kalau X Kemungkinannya Nilainya 0 Sampai 2 Sesuai Dengan Ini Kemudian Kita Menghitung Juga Fungsi Kebekatan Perluang Marjinal Untuk Y Jadi F Y Y Ini Kita Hitung Dengan Integral Dengan Menintegralkan F X Y Untuk Semua Kemungkinan Nilai X Dari Sini Batas Dari X Itu Adalah Mulai Dari 0 Sampai Y Jadi Ini Mulai Dari 0 Sampai Y F F F F Dari X F Y Adalah Setengah Kemudian Kita Integralkan Terhadap Setengah X Kemudian Batasnya Adalah Y Dan 0 Jadi Kita Masukkan Kesini Jadi Setengah Y 0 Kita Masukkan Nilainya 0 Jadi Setengah Y Jadi Fungsi Kepekatan Peluang Marjinal Untuk Y Itu adalah Setengah Y Dengan Y Antara 0 Sampai 2 Juga Nah Sekarang Kita Mau Menghitung Peluang X Lebih Dari Sama Dengan 1 Nah Ini Kita Gunakan Fungsi Kepekatan Peluang Marjinal Untuk X Peluang X Lebih Dari Sama Dengan 1 Ini Jadi Mulainya 1 Sampai 2 Kenapa 2 Karena X Maksimal Sampai 2 Kita Hitung Integral Dari F X DX Dengan Batasan 1 Sampai 2 F X Adalah Setengah 2 Min X Kita Integralkan Jadi Setengah 2 X Minus Setengah X Kuadra Dengan Batasan 2 Dan 1 2 Kita Masukkan Jadi 2 Kali 2 4 Dikurangi Berapa Setengah Kali 4 Kemudian Dikurangi Satunya Dimasukkan 2 Minus Setengah Nanti Dicek juga Apakah betul Hasilnya Adalah 1 4 Kemudian Berikutnya Adalah Peluang Bersyarat Peluang Bersyarat Adalah Peluang Suatu Kejadian Dengan Syarat Kejadian Yang Lainnya Jadi Kalau Kita Punya Peluang A Tanpa Syarat Maka Ini Kita Menghitung Peluang Terjadinya Kejadian A Ini Berdasarkan Ruang Sample Jadi Relatif Terhadap Ruang Sample Tapi Kalau Kita Menghitung Peluang A Dengan Apa Yang Mempunyai Sifat Kejadian B Sebagai Syaratnya Maka Peluang A Ini Kita Hitung Relatif Terhadap Kejadian B Jadi Kalau Saya Bilang Ini Semacam Merubah Ruang Sample Saja Jadi Peluang Persyarat Ini Didefinisikan Sebagai Peluang A Dengan Syarat B Itu Adalah Peluang A Dan B Jadi Irisan Peluang A Irisan B Dibagi Dengan Peluang B Dengan Syarat Peluang B Lebih Dari 0 Nah Sehubungan Dengan Pendefinisian Variable A Ini Dapat Dimisalkan Kalau Misalkan A Besar Itu Peluang X Kurang Dari Sama Dengan A Dan B Besar Ini Adalah Bukan Peluang Ya Himpunan Himpunan Y Kurang Dari Sama Dengan B Kemudian Kalau Yang Tadipunan X Kurang Dari Sama Dengan A Maka Kita Bisa Menghitung Peluang Persyarat Itu Dinyatakan Dari Sini Peluang A Dengan Syarat B Itu Adalah Peluang A Apa A Adalah X Kurang Dari A Jadi Kita Tulis Sini Peluang X Kurang Dari Sama Dengan A Dan Dengan Syarat B B B Dari Y Kurang Dari Sama Dengan B Jadi Y Kurang Dari Sama Dengan B Ini Dapatkan Dari Peluang X Kurang Dari Sama Dengan A Dan Y Kurang Dari Sama Dengan B Jadi Ini Tadi Sama Dengan Peluang A Dan B Itu Ya Irisan Peluang A Irisan B Dibagi Dengan Peluang B B B B Y Kurang Dari Sama Dengan B Contohnya Kita Melanjutkan Cerita Pada Contoh Yang Kedua Tentang Pengambilan Dua Bola Dari Delapan Bola Yang Terdiri Dari Tiga Bola Biru Dua Bola Merah Dan Tiga Bola Hijau Tadi X B B B B B Y B B Bola Merah Yang Terambil Nah Ini Yang Ingin Kita Ketahui Adalah Apabila Diketahui Bahwa Dari Dua Pengambilan Bola Tersebut Paling Banyak Terambil Satu Bola Merah Berapa Peluang Terambilnya Paling Banyak Satu Bola Biru Ini Kalau Dalam Notasi Peluang Jika Diketahuinya Ini Adalah Syarat Jadi Ini Adalah Yang Bola Merah Tadi Adalah Y Kemudian Yang Bola Biru Adalah X Sehingga Kita Mencari Peluang X Kurang Dari Satu Karena Ini Terambilnya Paling Banyak Satu Bola Biru Jadi Peluang X Kurang Dari Sama Dengan Satu Dengan Syarat Y Kurang Dari Sama Dengan Satu Jika Diketahui Nah Ini Sebagai Syarat Paling Banyak Terambil Satu Bola Merah Nah Untuk Menghitungnya Kita Gunakan Rumus Peluang A Dan B Per Peluang B Atau Peluang A Nya Adalah X Kurang Dari Sama Dengan Satu Dan Y Kurang Dari Sama Dengan Satu Dibagi Dengan Peluang Y Kurang Dari Sama Dengan Satu Oke Nah Ini Kita Kan Mau Mencari Ini Peluang X Kurang Dari Sama Dengan Satu Dengan Y Sama Dengan Satu Yang Didapatkan Dari Rumus Peluang X Kurang Dari Satu Dan Y Kurang Dari Satu Dibagi Dengan Peluang Y Kurang Dari Satu Nah Untuk Pembilang Jadi Ini Kita Bisa Menggunakan Tabel Sebaran Peluang Bersama Untuk Kasus Ini Tadi Dan Sebaran Peluang Marjinal Untuk Menghitung Peluang Pada Pembilang Dan Penyebutnya Untuk Pembilang Kan Ini Peluang X Kurang Dari Satu Dan Y Kurang Dari Satu Nah Ini Kita Hitung Dari Jumlah Peluang X Dan Y Untuk X Kurang Dari Satu Nol Dan Satu Kemudian Y Juga Antara Nol Sampai Satu Oke Jadi Kita Mencari Peluang Nol Nol Peluang Satu Nol Peluang Nol Satu Dan Peluang Satu Satu Nah Ini Kita Dapatkan Nol Nol Itu Adalah Tiga Per Dua Lapan Kemudian Satu Nol Itu Adalah Sembilan Per Dua Lapan Nol Satu Itu Tiga Per Empat Belas Satu Satu Adalah Tiga Per Empat Belas Kalau Dijumlahkan Ini Hasilnya Dua Empat Per Dua Kemudian Peluang Y Kurang Dari Sama Dengan Satu Ini Berarti Kita Dapatkan Dari Peluang Marjinal Untuk Y Peluang Y Kurang Dari Sama Dengan Satu Berarti Kita Jumlahkan Peluang Y Untuk Y Antara Nol Sampai Satu Yang Y Tadi Kan Kita Jumlahkan Peluang Y Sama Dengan Nol Dan Peluang Y Sama Dengan Satu Untuk Peluang Y Sama Dengan Nol Adalah 15 Per 28 Peluang Y Sama Dengan Satu Adalah 3 Per 7 Ini Samakan Penyebutnya Anda Dapatkan 27 Per 28 Sehingga 28 Sehingga Hasilnya 24 24 27 Atau 8 Per 9 Selanjutnya Pada Contoh 6 Ini Kita Menggunakan Fungsi Pada Contoh 4 Tadi Ya Ini Kita Mencari Peluang X Kurang Dari Sama Dengan Setengah Dengan Syarat Y Kurang Dari Sama Dengan Nah Ini Kita Peroleh Dari Peluang X Kurang Dari Sama Dengan Setengah Dan Y Kurang Dari Sama Dengan Setengah Dibagi Dengan Peluang Y Kurang Dari Setengah ini kita gunakan bantuan diagram daerah asal atau daerah X dan Y itu yang mungkin berapa nah ini FXY ini adalah FX dan Y adalah setengah untuk X antara 0 kemudian X kurang dari Y dan Y ini lebih dari X dan maksimalnya adalah 2 nah daerah asalnya bentuknya adalah seperti ini jadi bentuknya seperti ini X dan Y nya itu kemungkinan nilainya 0 sampai 2 tapi X itu harus lebih kecil daripada Y jadi daerahnya itu yang di atas ini yang di atas ini ya oke kemudian kita bisa kita menghitung peluang pembilang dan penyebut dari peluang berserat yang ditanyakan ini kita mencari yang ditanyakan tadi kan peluang X kurang dari sama dengan setengah dengan syarat Y kurang dari sama dengan setengah juga nah ini kita peroleh dari peluang X kurang dari sama dengan setengah dan Y kurang dari sama dengan setengah Dibagi dengan syaratnya yaitu peluang Y kurang dari setengah Untuk Y nya adalah Ini tadi kita sudah cari di peluang marginal tadi Peluang Y adalah Atau fungsi kepekatan Y adalah setengah Y Dengan Y nya antara 0 sampai 2 Dan 0 selain Nah sekarang kita menghitung pembilang Untuk pembilangnya Kita mau cari peluang X kurang dari sama dengan setengah Dan Y kurang dari sama dengan setengah Nah ini kita cari dengan mengintegralkan F, X, Y Fungsi kepekatan bersamanya Ini DYDX Dengan Y nya mulai dari X Y nya mulai dari X Sampai setengah kan Maksimal setengah Kemudian X nya mulai dari 0 sampai setengah Nah ini kemudian kita integralkan F, X, Y nya adalah setengah Setengah Y, D, X Dengan Y nya batasnya X sampai setengah Dan X nya batasnya dari 0 sampai setengah Setengah Oke dari sini Setengah kita integralkan terhadap Y adalah setengah Y Batasnya adalah setengah dan X Kita masukkan batasnya ya Jadi setengah Jadi setengahnya keluar ya Jadi setengah dikurangi X Kemudian ini kita integralkan terhadap X Jadi yang di dalam ini kita integralkan terhadap X Setengahnya keluar Setengah X dikurangi setengah X kuadrat dengan batasnya adalah setengah dan 0 Ini kita masukkan setengah kali setengah Dikurangi setengah kali setengah kuadrat Kemudian dikurangi 0 Hasilnya adalah 1 per 16 Kemudian kita hitung peluang pada penyebut Yaitu peluang Y kurang dari sama dengan setengah Ini kita cari dari integral FY, DY Mulai dari 0 sampai setengah Tadi fungsi Y-nya adalah setengah Y Ini kita integralkan terhadap Y Batasnya adalah 0 dengan setengah Sehingga setengah Y diintegralkan jadi 1 per 4 Y kuadrat Kemudian ini batasnya atas setengah Batas bawahnya 0 Tinggal dimasukkan ke Y kuadrat ini adalah 1 per 4 Jadi 1 per 4 kali 1 per 4 16 Yang Y-nya 0 Apa yang batas Dikurangi 0-nya ini kan Y-nya 0 Jadinya tinggal 1 per 16 saja Setelah kita hitung masing-masing peluang Untuk pembilang dan penyebutnya Kemudian kita hitung peluang bersyarat yang ditanyakan Jadi peluang X kurang dari sama dengan setengah Dengan syarat Y kurang dari sama dengan setengah Itu adalah peluang X kurang dari sama dengan setengah Dan Y kurang dari sama dengan setengah Dibagi dengan syaratnya adalah peluang Y kurang dari Sama dengan setengah Nah, ini tadi kita dapatkan 1 per 16 Dan yang penyebutnya kita dapatkan 1 per 16 juga Jadi, 1 per 16 dibayar 1 per 16 sama dengan 1 Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Untuk materi peluang marginal dan peluang bersyarat Semoga bisa dipahami dan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh